Nah ini sih kembang biasa Ini biasa jadi tanaman pagar Tapi yang kita ingin lihat Ini tanaman-tanaman lokal Yang bercampur dengan tanaman-tanaman budidaya Ini contohnya seperti ini Ini pohon kelengkeng Ada pohon jambu Jambu bol Rambutan Dan keragaman ini Biasa Terdapat di Pekarangan belakang Ada manggis Langsat Duren, angka Dan banyak tanaman hutan Keragaman jenis tanaman ini Disebut dengan keraka Keraka ini Acapkali Mendomestifikasi tanaman hutan Jadi buah-buah melak, redan Dan buah-buah hutan lain Itu sengaja ditanam Diambil dari hutan Sehingga dia Bisa menjadi Penguat Atau Penghalau hama Misalnya Ada jenis tanaman Manggis Pohon manggis ini Buah yang serupa Itu ada yang berasal dari hutan Nah Nanti kita tanya Kita ulas Bagaimana buah-buah hutan Seperti manggis ini Kemudian Kemudian Ada juga yang menyerupai Rambutan Nah Boridan itu Bentuknya Seperti buah rambutan juga Nah fungsinya Dia bisa Menjadi penghalau hama Karena Hama yang sering Memasuki Pekarangan Atau Tanaman buah Ini akan Mengambil Buah Buah yang Serupa itu tadi Jadi ini Semacam Kamuflase alamnya Nah Lihat ada Pohon durian Bercampur Dengan Tanaman Yang sudah Lama Didomistifikasi Oleh Masyarakat Ini Daun simpor Daun yang Banyak kegunaan Sebagai Pembungkus Juga Sebagai alas Lontong Biasa Dipakai Daun pisang Kalau dibelitung Menggunakan Simpor Di Linia Suprotikosa Ini Daerah Pembatas Ini biasa juga Digunakan Pohon yang Berduri Seperti Salak Ini Ada jenis Salak yang Terdapat Di belitung Ini Baik Dari Duri Maupun Dari Bentuk Buahnya Mungkin Masih Ada Masih Satu Family Nanti Kita Ulas Lagi Nah Jenis Jenis Salak Salak Hutan Ini Seperti Linsum Atau Buah Klubi Yang pohon Sekirah Seperti Salak Tapi Ini Sebenarnya Jenis Palem-palem Ini Buah Tukas Dari Polybag Ini Lampaknya Pemilik Sudah Banyak Melakukan Domestifikasi Atau Pembibitan Pembibitan Tanam Buah Nah Keleka Ini Lahan Yang Cocok Untuk Proses Pembibitan Karena Dia Punya Kerindangan Pohonnya Itu Memiliki Kanopi Membuat Proses Pembibitan Itu Tidak Terganggu Dengan Hujan Misalnya Yang terlalu Lebat Nah Siapa Pemilik Pekarangan Ini Beliau Adalah Pengelola Dari Hutan Digital Paramun Bang Adong Ini Simpor Tinggi Kita Sekarang Harus Didamping Dengan Maestro Layu Layu Ini Buah Mantega Batang Mantega Ke Mantega Tinggi Kalau Di sini Bersama Bersama Kalau Kita Oh Mindahkan Tuh Kita Ke Tempat Kelekaan Lain Ini Lebih Banyak Lagi Kandang Ayam Dilengkapi Dengan Fasilitas Kandang Ayam Cabi Cabi Apa Ini Pak Ayam Cabi Apalah Ini Tak Tahu Ini Nama Aku Di selamat menikmati ini pohon apit-apit batangnya digunakan untuk membuat kandang perangkap burung yang nanti digantungkan di atas pohon pohon apit-apit ini sudah mulai jarang digunakan dari anak-anak ketika berburu burung padahal ini bisa menjadi cara untuk mengenalkan rancang bangun ruang arsitektur sejak kecil macam tempat ini sudah ditinggal dari orang punya rumah kalau ada asap berarti ada kehidupan ada yang mengusahakan kebun ini rumah ini kalau melihat buah-buah di sini rinyak juga ada dangka cempedak buah-buah tahun ada di keleka ada di bangun mu ini belum sayur-sayuran kebun siapa lah tapi ini pondok atau rumah panggung biasanya agak tinggi dan peruntukannya memang untuk kayu-kayu atau bahan bangunan yang akan digunakan untuk rumah nah ini disebut dengan istilah di bawah beruman apa itu ya Oh Kita ke Ika mengertak Batang Mendakan bubuan Kuterbang Kebiasaan orang Oh, dari kampung? Oh, dari serat, anak itu Bagus, nak jual satu kemarin itu Tujuh tahun berbuat Nah, aku tak ini, tak ini, tak ini Belau layal itu Biar tengah digerak Tak akan ngale belau dari tempat itu Ini kesempatan kita Menkiti ada di no rinyek Kita perabak bawa-bawa di sini Kini, kita mendekat Kita ke lakarek belau Assalamualaikum 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 Selamat! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati